Bersambung Sesuai dengan Ayat Yang terdapat dalam Bahwa Yang di Khitab dalam ayat itu adalah Orang-orang yang beriman Jadi Kita sebagai orang-orang yang beriman Diwajibkan Untuk melaksanakan puasa Sebagaimana Orang-orang yang terdahulu Karena orang-orang yang terdahulu Juga berpuasa Umat Nabi Ibrahim berpuasa Umat Nabi Muhammad Musa Juga berpuasa Nah sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad Juga Seperti itu Melaksanakan Puasa Yaitu selama 30 hari Nah terkait dengan itu Kita sebagai orang-orang yang beriman Sesuai dengan Fadual Rasulullah S.A.W Barang siapa Yang senang Atau gembira Dengan datangnya Bulan Ramadan Maka Diharamkan Jasadnya Tersentuh oleh Api neraka Nah ini adalah suatu Keistirahuan Bagi umat-umat Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Tidak seperti umat-umat yang terdahulu Kalau umat-umat terdahulu Kuasa dua hari Terbuka Kuasa tiga hari Terbuka Berkandakan dalam bulan Syaban Dijadi 700 Lipat Dan Yang terakhir adalah Di bulan Ramadan Dijadikan Kelipatan Seribu Kalipat Yaitu Satu kali Solat di dalam bulan Ramadan Sama artinya dengan kita Solat seribu kali Di luar bulan Ramadan Subhanallah Bulan Ramadan adalah Bulan yang sangat Mulia Yang di dalamnya Terdapat Malam Satu malam yang istimewa Yaitu Malam Lai Datuk Kodal Perlu diketahui Bahwa Malam Lai Datuk Kodal Adalah Sebenarnya Kita persiapkan diri Dari tiga bulan sebelumnya Yaitu Pertama Adalah bulan Kojab Bulan Kojab adalah Tempat kita Membersihkan Anggota-anggota Badan kita Dari segala dosa Dan nasihat Kemudian Bulan Syaban Adalah Bulan tempat Membersihkan hati Hati yang mana Yang kita bersihkan Hati-hati yang kotor Dari penyakit-penyakit Batin Yang tidak kelihatan Itu yang perlu Dibersih Apabila Sudah bersih Hati kita Di bulan Syaban Maka InsyaAllah Nanti di bulan Ramadhan Akan Membersihkan Kolbu Sehingga Kalau sudah bersih Anggota badan Di bulan Majab Bersih hati Di bulan Syaban Akhirnya bersih Kolbu Di bulan Ramadhan Maka itulah Seorang Manusia Yang layak Mendapatkan Ucapan Minal Aidin Wal Faizin Muhab Muhab Lahir dan Batin Terkait dengan itu Sesuai dengan Ayat yang tadi Maka Yang dikitab adalah Orang-orang yang berimah Yaitu Tujuan daripada Kuasa Ramadhan 30 Hari ini adalah Mencetak Dan Menghasilkan Manusia Manusia Dan Insya-insya Yang bertakwah Apa itu Takwah Takwah itu Terdiri dari Tiga huruf Yaitu Tak Kof Dan Waw Huruf tak Itu berarti Tawadduk Dan yang kedua Huruf Kof adalah Berarti Kona Dan yang ketiga Huruf Waw adalah Berarti Berarti Warok Huruf tak Disini adalah Tawadduk Maka di bulan Ramadhan ini Sebelum kita masuk Ke bulan Ramadhan ini Di bulan Syabadhan Marilah Kita Bersikap Rendah hati Bersihkan diri kita Dari segala penyakit Anggap diri kita Ini adalah Tidak ada apa-apanya Dibandingkan orang lain Sehingga itu Nanti kita Masuk ke bulan Ramadhan Dengan hati Yang bersih Kemudian Kof Adalah Berarti Kona Belajarlah Dari pengalaman Pengalaman Para-pera Awliya Para-pera Nabi sebelumnya Yaitu Salah satu Hamba Allah Yaitu Nabi Ibrahim Adalah Seorang Nabi Yang dijulukin Dan mendapat gelar Kholilullah Salah satu Salah satu Sebabnya adalah Dia Atau beliau Adalah Menjandang Kona'ah Apa itu Kona'ah Kona'ah adalah Cukup Merasa cukup Dengan apa yang Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak perlu Interupsi kepada Allah SWT Terimalah Apa yang diberikan Oleh Allah SWT Merasa cukup Merasa cukup Dengan apa yang Berikan Allah SWT Dan tidak menuntut Seselanjutnya Kemudian Sikap Warok Warok adalah Kita berhati-hati Apalagi di bulan-bulan Puasa ini Kita harus berhati-hati Mengurangi Tekaran makan Membentengi diri Dan mengurangi kita Supaya terhindar Dari makanan-makanan Yang haram Makanan-makanan Yang subhan Jangan sampai Masuk ke dalam tubuh ini Ketika makanan subhan Atau haram itu Masuk ke dalam tubuh ini Maka akan Menjalar keseluruh Peredaran darah Dan itu akan Berakibat kepada Jiwa raga kita Sehingga itulah Yang membuat kita Menjadi Berat beribadah Berat melakukan Amalan-amalan Di bulan suci Ramadan ini Karena pengaruh Daripada makanan-makanan Yang haram Dan subhan Maka dari itu Marilah Kita persiapkan diri Di bulan Yang Di bulan syabat ini Yang beberapa hari lagi Kita akan Menemui Akan berjumpa Dengan bulan Ramadan Yang Nilai ibadahnya Disalah Seribu kali lipat Jadi jangan kita siasat Siasat-siasat Sepicin apapun Sepicin apapun Ibadah itu Marilah kita laksanakan Karena Disitulah Bulan-bulan kita Untuk memahamin Hasil-hasil kita Hasil-hasil ibadah kita Yang kita kerjakan Beberapa tahun yang lalu Nah Kesempatanlah Pada bulan Ramadan ini Lepaskan Segala kesibukan Kalau bisa Tetatkan urat pinggang Dan Laksanakan Ibadah-ibadah Sekecil apapun Yang bernilai Puluhan lipat Di bulan Ramadan itu Demikian Supaya Semoga Kita semua Selalu dalam Bimbingan dan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyambut Bulan Ramadan ini Dengan penuh Kesabaran Dan penuh Kehirasan Sehingga Nanti Kita keluar Di dalam Bulan Ramadan Menjadi manusia Yang bersih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati